Intro Halo semua, balik lagi bersama saya Karel di host UMKM Talks Kali ini saya lagi-lagi bersama Bapak Ruji Selaku mentor dari pelatihan UMKM Selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore Karel, selamat sore semuanya Selamat pagi, selamat siang gitu ya Betul Pak? Gantung nanti teman-teman Nontonnya gimana? Nonton Benar banget Pak Ruji, waktu itu kita udah sempat ngobrol-ngobrol Sekarang kita ketemu lagi nih Pak Sekarang kita bahasnya bakal lebih kompleks nih Pak Tentang ini dia nih Wih, bajunya Pak Ruji nih Kenapa dinosaurus punah? Kenapa coba? Karena dia nggak belajar branding Nah, oke Kali ini kita bakal bahas tentang branding Ya Pak ya? Ya, oke Siap, siap Kalau dari Pak Ruji tuh, branding tuh apa sih Pak? Branding itu sebetulnya satu proses untuk Memperkenalkan dan membangun sebuah merek Sebuah merek? Ya Atau kalau umumnya itu identitas ya Pak ya? Lebih ke merek Oh, lebih ke merek? Branding tuh proses ketika kita mengenalkan, mengkomunikasikan, membangun sebuah merek Membangun sebuah merek Oke Nah, kan kalau dari kata-kata baju Pak Ruji nih Kenapa dinosaurus itu punah? Karena nggak belajar branding Emang Kalau kita harus belajar branding tuh Biar apa sih Pak? Oke Ini kan analogi ini sebetulnya ini lucu-lucuan aja Bener Cuman ketika kita ngomongin tentang sebuah usaha Itu kadang-kadang kan ketika kita tidak belajar, tidak berusaha memperbaiki diri, tidak berusaha menyesuaikan dengan jamannya seperti yang kita ceritakan sebelumnya Karena usaha itu biasanya umurnya tidak lama Ya, makanya kita bilang punah itu sebetulnya ketika sebuah usaha dari ada kemudian nanti tidak lama Atau mungkin lama pun nggak apa-apa Tapi ketika kemudian brand itu tidak ada Itu kan kita sebut analoginya seperti Kak Dinosaurus gitu ya Dinosaurus tuh dulu ada sudah berabad-abad yang malu gitu Tapi ketika tiba-tiba karena bencana alam katanya kan Dinosaurus itu punah Nah, kita anggap bahwa ketika UMKM tidak mau belajar, tidak mau memperbaiki dan tidak mau membangun brandnya Ya Ya, ada kemungkinan bahwa brand UMKM tuh bisa akan punah juga Hmm, gitu oke Tapi ini Pak, kalau dari menurut saya nih Pak Kalau brand itu kan dia pasti bakalan memperkenalkan sebuah merek kata Bapak kan Nah, tapi ketika kita sudah mempunyai brand ya Pak Nah, tapi kan lambat laun jaman semakin berkembang juga Pak Nah, pasti bakal ada hal-hal baru lagi Nah, apakah brand itu harus kita pertahankan atau bisa dinamis juga Pak Sesuai mengikuti perkembangan jaman Yang paling tepat adalah mengikuti perkembangan jaman Mengikuti perkembangan jaman Karena kalau kita merunut bahwa ketika brand itu umurnya Kalau kita melihat kan ada satu brand yang umurnya bahkan sampai sudah 100 tahun lebih gitu ya Tapi ada brand yang baru berumur seminggu dua minggu sudah sudah punah Hmm Artinya brand yang bisa berumur panjang Itu kan melewati berbagai masa gitu ya Ya, benar Ada mungkin kalau kita bicara masa sebelum kemerdekaan Ada yang sampai sekarang sudah merdeka Ada bahkan yang sampai sekarang pun di era yang kita sebut pandemi ini Brand itu tetap eksis Artinya ketika kita membangun brand itu ya kita tidak akan pernah berhenti Oke, betul Nah, terkait dengan branding ya Pak Kalau dari para pelaku UMKM Kira-kira apa aja sih Pak yang harus dimaksimalkan dalam branding di usaha mereka itu apa aja? Ya, sebetulnya ketika kita proses memperjuangkan membangun sebuah merek Itu tidak hanya sesuatu yang terlihat Ya, kalau secara visual mungkin Mas Karel dan teman-teman UMKM Itu cukup mudah untuk mengembangkan Punya logo yang bagus Punya identitas visual yang bagus Punya tool-tool marketing yang bagus Itu sangat gampang Tapi begitu kita berbicara membangun branding Tidak hanya sekedar membangun satu komunikasi secara visual Tapi bagaimana produk itu harus punya karakter Produk itu punya karyawan Produk itu punya public relation Produk itu punya infrastruktur yang lain Itu kan juga harus dibangun juga Benar, berarti branding itu tidak cuma sekedar penyampaian secara visual ya Pak ya Tetapi penyampaian juga Kayak bagaimana kita melakukan pelayanannya Sehingga kan kalau pelayanannya bagus nih di tempat satu Nah, otomatis kan itu sudah jadi branding kita juga ya Pak ya Kalau identitas kita kalau di pelayanan kita itu bagus gitu ya Pak ya Terus dari, mungkin dari kualitas produk juga termasuk ya Pak ya Itu pasti Yang jelas itu Menurut saya branding itu ada tiga langkah sebetulnya Ada tiga langkah, apa aja itu Pak? Satu itu terkait dengan yang kita sebut adalah raga Raga Raganya dulu nih Jadi perbaiki identitasnya, kemasannya, tokonya, dan sebagainya gitu ya Nah, yang kedua adalah jiwanya nih Jiwa itu berarti terkait dengan yang kita sebut adalah hal-hal yang tidak terlihat Betul Jadi perilaku itu bisa dari tadi, public relation, ada dari services, ada dari bagaimana kita mulai menggerakkan media sosial dan sebagainya Itu kan hal-hal yang bisa jadi perilaku Kan karena ini juga termasuk branding yang penting ya Pak ya Karena kan kita kalau di jaman digital sekarang nih kan Emang kan kalau yang paling dipamerkan atau dipasarkan itu pasti yang pertama Kalau dari Instagram, Facebook, ataupun TikTok, Youtube, segala macem Pasti visualnya kan yang pertama ya Pak ya Nah, kira-kira apa jenis Pak yang harus kita perhatikan Secara visual ya Secara visual Ya berarti kalau secara visual itu adalah sesuatu yang paling gampang dilihat Artinya kan ketika kita sama seperti ketika kita melihat penampilan seseorang gitu ya Betul Sebelum kita tahu jiwanya pasti kita akan bisa gampang melihat raganya gitu Bagaimana kita harus punya identitas yang baik Ya Jadi harus punya logo, punya kemasan, punya shopping bag, nanti punya banner-banner di media sosial dan sebagainya Itu harus keren nih Harus keren Ya kan, sesuatu karena itu sesuatu yang akan dilihat dulu Betul, 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 betul Itu yang paling-paling penting Jadi secara visual juga tidak hanya sekedar bagus, tapi juga harus tepat gitu Tepat Ini yang menarik Nah, saya juga pernah dengar tuh ada namanya brand identity ya Pak ya Ya Nah, kalau brand identity tuh kan mereka tuh harus bisa selaras dengan kayak mulai dari logo, kemasan Terus juga mungkin konten-konten yang mereka buat di Instagram gitu ya Pak ya Ya Nah, itu gimana sih Pak? Caranya Pak, biar mereka tuh emang brand kita terlihat selaras dan konsisten Tapi bisa tetap mengikuti perkembangan zaman Ya, kalau di dunia identitas visual sebetulnya Nah, kalau kita belajar tentang identitas itu semuanya pasti harus selaras Betul Karena kalau di sebuah usaha sebetulnya kalau kita terkait dengan brand itu sebetulnya kita harus punya yang namanya grafik standar manual Grafik standar manual Nah, itu adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah brand itu akhirnya jadi selaras Dari mulai ketika kita membuat identitas berupa logo Kemudian logo itu nanti diaplikasikan di kemasan, logo diaplikasikan di media sosial, logo diaplikasikan di toko dan seterusnya Itu semuanya pasti harus satu benang merah Satu benang merah Tidak bisa belang-belang di mana-mana Ya, ya benar Memang itu sudah direncanakan dan semuanya harus dilakukan secara kalau bisa duang ada kesinambungannya Benar, benar, benar Nah, terus selain dari brand identitas tadi saya juga pernah dengar ada yang namanya sensory branding Nah, sensory branding itu kayak gimana Pak? Sebetulnya sensory branding itu branding yang bisa jadi ini bagi sebagian pelaku UMKM adalah sesuatu yang baru Karena kalau selama ini kita memperkenalkan brand itu hanya melalui visual Artinya kita hanya melibatkan mata nih Nah, sementara sensory branding itu sekarang kita bisa melibatkan semua panca indera Betul, betul Bisa melalui penciuman, bisa melalui pendengaran, bisa melalui perabah Perabah, rasa Rasa ya dengan lidar Artinya semua panca indera kita itu kita manfaatkan untuk membangun sebuah brand Oke Memanfaatkan seperti itu Iya, iya benar-benar Berarti kalau dari sensory branding itu kita harus benar-benar bisa memperhatikan Mulai dari visualnya, mungkin terus mulai Yang tadi itu ya Pak ya, tiga aspek itu masuk semua ke branding sensory ya Pak ya Sensory branding ya Pak ya Jiwa, raga, sama Satu lagi apa tadi Pak? Inovasi Inovasi Oke Harus masuk ke situ Harus masuk ke situ ya Pak ya, benar-benar Oke nih Pak, saya mau nanya lagi nih Pak Kan biasanya tuh logo sama produk yang kita jual itu kan ada yang bilang harus bisa masuk penyampaiannya gitu Pak Dari produk yang kita jual sama logonya, logo dari usaha kita sendiri Nah, terus juga ada yang bilang nggak perlu sama logo dengan apa yang kita jual gitu Pak Atau gimana sih Pak baiknya? Ya kalau kita berbicara logo itu sebetulnya adalah kan visualisasi dari brand kita gitu ya Jadi ketika kita berbicara tentang logo sebetulnya adalah bicara tentang semua yang terjadi dalam proses kita membangun sebuah brand Karakter produk, karakter perusahaan dan sebagainya itu harus tercemen dalam sebuah logo Makanya ada istilah filosofi sebuah logo Filosofi sebuah logo, benar-benar Benar-benar, oke Ngomong-ngomong soal filosofi logo nih Pak Bapak sendiri udah punya belum sih Pak branding tentang Bapak sendiri? Kalau secara pribadi Bapak sudah lama Ya, bahkan ketika bicara tentang Rujianto itu sekarang orang lebih mengenal Rujianto branding Rujianto branding ya, atau ya bina-binaan juga sering ngomong manggil om branding Ya benar-benar Ya karena emang Bapak emang fokusnya itu kan pada branding ya Pak ya Terus juga penguatan tentang ya pengenalan tentang identitas-identitas dan juga merek-merek produk-produk binaannya Pak ya Selain itu Pak, kira-kira ada nggak sih Pak selama Bapak jadi mentor di pelatihan UMKM Binaan-binaan yang emang masih awam terkait branding Terus mereka punya kendala lain gitu Pak? Ya kalau dari sisi kendala sebetulnya semua UMKM itu sebetulnya sudah melakukan proses membangun brand itu Hanya ada yang secara sistematika mereka belajar dari teori gitu ya Ada yang dia mengembangkannya itu hanya secara natural Makanya sebenarnya kami mendampingi itu adalah supaya mereka tidak kesasar gitu ya Jadi kalau kita belajar di pendampingan seperti yang dilakukan oleh sinar meseleng ini adalah Kita ada yang mengingatkan Ada yang mengingatkan? Ya jadi ketika nanti UMKM itu menjalankan proses ini Itu ada yang mengingatkan, ada yang bisa mengkoreksi, ada yang bisa mereview Dan akhirnya kita bisa jalan bersama-sama Nah setelah Bapak memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM khususnya Binaan di SML UMKM Center nih Pak Ada perubahan nggak Pak? Perubahan signifikan yang terjadi? Ya Ya dari yang Bapak lihat Yang jelas sebetulnya ketika banyak UMKM yang belajar tidak hanya di sinar mas Dimanapun itu pasti ada proses namanya perkembangan Walaupun perkembangan itu tidak bisa disamaratakan gitu Ya Setiap UMKM ada yang majunya cepat, ada yang majunya perlahan, ada yang bahkan tetap jalan di tempat gitu Betul, betul Itu alamiah gitu kan akan seperti itu Itu yang terjadi bahwa perkembangan pasti selalu ada Oke gitu ya Pak ya Berarti intinya Emang kalau kita pengen punya usaha Yang paling terpenting utama itu branding ya Pak ya Sebetulnya semua saling Saling terkaitan Ya terkait Cuman ketika kita berbicara sebuah brand Khususnya ketika kita ingin memperkenalkan brand Salah satunya proses branding itu Proses branding ya Pak ya Yang harus dilakukan Ya jadi memperbaiki tiga tadi Memperbaiki raganya Raganya, jiwanya dan perbaiki Oke terus berinovasi Oke Berarti kunci dari branding itu ada tiga Yang pertama memperbaiki jiwa Raga Dan yang terakhir Harus terus bisa berinovasi Betul ya Pak ya Oke Terima kasih banyak nih Pak Udah mau berbincang lagi sama saya Oke Mungkin Pak Pesan terakhir nih Pak Dari Pak Ruji Buat teman-teman binaan pelaku UMKM Oke Buat teman-teman semua sebetulnya Belajar itu Itu tidak hanya untuk hari ini Ya karena Bagaimanapun brand itu akan hidup selamanya Bakal hidup selamanya Kita harusnya belajar pun juga selamanya Selamanya Selama hayat masih di kantong badan gitu ya Benar 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 Karena kadang-kadang jangan sampai nanti Kita hanya belajar untuk hari ini Sementara nanti seminggu dua minggu lagi Sudah tidak mau melakukan Benar 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 Saya sebagai mentor sebenarnya berharap Ya kita sama-sama terus belajar Sama-sama terus belajar Oke Intinya satu Harus terus belajar Sampai akhir hayat kita Benar Oke Terima kasih banyak Pak Oke Saya Karel Selaku host dan juga Bapak Ruji Selaku tamu undangan Pamit undur diri Sampai jumpa lagi Sampai jumpa Terima kasih Salak